Sukeng Sariyadi Sukeng Sariyadi Sendiket dengan QTV Harian Sore Sinar Harapan Sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca Dan didukung oleh PT Indofood Sukses Makmur Terbuka Para pemirsa Episode hari ini Agaknya akan penuh-penuh Bersifat akademisi Tetapi Mungkin dialog akademisi ini Juga akan memiliki Dampak yang Non akademisi dan mungkin Bisa dipakai untuk Daya analisa atau Mempredik masa depan kehidupan Kita bersama terutama Yang berada di Republik Indonesia Sangat terhormat Sekali saya hari ini Didatangi oleh tamu-tamu Para sekolah sini Tema hari ini Saya beri judul Indonesia Venezuela Apa yang bisa kita pelajari Saya akan sapa dulu Yang pertama Saudara Max Lane Lama datang Max Terima kasih Max Lane adalah lecturer Pengajar Asian Studies Pada University of Sydney Betul Max ya Betul Beliau juga sekarang ini Sedang Mentranslate Menterjemahkan Buku-bukunya Pramudya Anantatur Begitu ya Max Ya Jadi Seorang Scholar dari Australia Yang punya Apa namanya Interest dan Komitmen kepada Penganalisaan Atau Studi tentang Asia Termasuk Indonesia Yang berikutnya Adik saya ini Yang sudah sering saya undang Saudara Fadli Zon Selamat datang Fadli Terima kasih Fadli adalah Direktur Institute for Policy Studies Yang berikutnya Teman saya ini Gak rame Kalau gak ada beliau ini Dr. Hermawan Sulistio Pengamat politik dari LIPI Selamat datang Mas Hermawan Udah lama gak datang Nanti saya akan datang Ke toko buku anda Udah pasti itu Kemudian Ini Yang Baru saya undang Zeli Aryan Zeli adalah Anggota Atau ketua Ketua Departemen Ketua Departemen Hubungan Internasional Dari Komite Pimpinan Partai Rakyat Demokratik Jadi Cukup Bervariasi Dan kita akan Membicarakan mengenai Indonesia Dan Venezuela Tapi Pak Max Kemudian Fadli Dan Kiki Dan Zeli Biarkan saya memberi Inlighting sedikit ya Introduksi sedikit Untuk men-trigger Kalian semua nanti itu Jadi nampaknya Ada satu Map Politik di dunia yang Berubah Politik maupun ideologi Berubah Terus Keep changing Sejak Berlin Wall Yang Keroboh Kemudian Rusia Tirebesi Collapse Economically As well as Sebagai Deterrent power Kekuatan dunia Super power Kemudian Munculnya The rise of China Dan India Kemudian North Korea Muncul sebagai Kekuatan nuklir baru Iran Sedang on the move Kemudian Latin Israel Palestina Tidak pernah selesai Sepertinya Ini dipelihara Dan Disitu Tanda petik Ada Semacam Injustice Tetapi Keep Going on Sehingga itu menjadi Makanan empuk Untuk Pertengkaran Dunia yang lain Yang ditrigger oleh Hal-hal semacam itu Kemudian Dengan Rusia Collapse Balance of power Menjadi Terpusat Di Amerika Habis itu Sejak 11 September itu Global market Ekonomi Demokrasi Human right movement Nampaknya Dengan Map yang berubah itu Melawan Kembalinya Semangat ekonomi Kesamaan derajat Dan ini Ditandai oleh Misalnya Negara-negara Di Amerika Latin Kemudian Juga Mulai Masuk Cina Lebih pandai Mengadop kapitalis Sebagian dari Negaranya Tapi dia beli juga Sun Amerika Dia kuasai Obligasi Amerika Sehingga Ini menjadi Satu daya tarik Tarik menarik Dari kekuatan dunia Sudah-sudah Kita lihat Venezuela 25 juta Penduduknya 94% Roman Catholic Tiba-tiba Menjadi Satu Fenomena dunia Karena akibat Tadi itu Melalui Pemilihan yang Demokratik Service On the move Mengejutkan Mari kita Bicara ini Apa Korelasinya Yang bisa kita Belajari dengan Indonesia For the sake of Akademisi Begitu ya Pak Gigi Max dulu Silahkan Max Sangat menarik Sebenarnya Seperti di Rakan tadi Saya lebih banyak Bidangnya di Studi Asia Dan khususnya Indonesia Sudah cukup lama Mungkin 30 tahun lebih Sekarang Saya mengajar Sejarah dan Perpolitikan Indonesia Di Australia Dengan Baru-baru ini Yang banyak Mau dipelajari Dan didiskusikan oleh Mahasiswa adalah Globalisasi Dan dapatnya di Indonesia Sesudah banyak Diskusi dengan Mahasiswa Pertanyaan muncul Adalah Yang diglobalkan Itu apa Mula-mula Katanya McDonald's Tapi kalau Dilihat statistik Jumlah misalnya Jumlah orang Indonesia Yang punya akses Pada McDonald's Sangat kecil sekali Jadi bukan itu Yang diglobalkan Katanya internet Tapi lihat Penggunaan internet Di Indonesia Apalagi sejak Harga telpon naik Justru turun Statistiknya Terus Apa yang diglobalkan Ternyata yang Diglobalkan itu Kebijakan ekonomi Tertentu Privatisasi Penghapusan subsidi Untuk Balang-balang Sembako Dan Penghapusan Apa namanya Pelindungan Terhadap Industri dan pertanian Nasional Negara-negara Yang sedang berkembang Terus mahasiswa Tanya Mengapa ini Tidak dirawan di Indonesia Untuk menjawab itu Saya Coba melihat Apakah ada negeri Sedang berkembang Yang memang Melawan Terhadap itu Dan ada Perhasilnya Ternyata yang Ditemukan Kalau zaman sekarang ini Yang baru Yang agak banyak Persamaannya Termasuk sumber Pendapatannya itu Terutama minyak Dan gas Yang berhasil Atau yang Mulai berhasil Karena prosesnya Masih berlangsung Ini Venezuela ini Dimana banyak Kebijakan Yang diglobalkan Itu tadi Pribarisasi Penghapusan Subsidi Apa namanya Penghapusan Pelindungan Terhadap industri Dan pertanian Nasional Itu dilawan Dan Kalau dilihat Mengapa bisa Dilawan Banyak faktor Tapi yang Mungkin karena saya Tertarik sejarah Politik ya Dan budaya Yang saya lihat Dua hal yang sangat penting Syavez ini Untuk bikin Bangsanya Kuat menghadapi Globalisasi itu tadi Pertama Pakai kekuatan populis Jadi Rakyat yang dibawa Diajak Ngeorganisasi Diri Menjadi satu kekuatan Apakah itu Melalui Serikat Buru Atau Dewan Rukun Tetangga Atau apalah Berorganisasi Supaya kuat Dan kedua Sejarah Membangkitkan Kesadaran Akan Sejarah Pelawanannya Pelawanan terhadap Globalisasi Zaman dulu Misalnya Indonesia Contoh yang bagus Sepengetahuan saya Mungkin saya keliru ya Tapi sepengetahuan saya Negara sedang Berkembang Di luar Di luar Negeri-negeri Sosialis ya Tapi Di Dunia sedang Berkembang Negara pertama Yang berkat Aksi masa Gerakan masa Gerakan rakyat itu Berhasil Menolak hutang Luar negerinya Itu Indonesia Waktu sisa hutang Pada Belanda Tahun 50-an Ditolak Nah ini yang Venezuela Venezuela Belum menolak penuh Hutangnya Karena ada Taktik-taktiknya Tapi Melindungi Industrinya Melindungi Pertaniannya Dari Keganasan global ini Ini yang Lagi diperjuangkan Jadi saya lihat Wah ini Sebenarnya Contoh daripada Satu negeri Dimana Belum ada Pelawanannya yang efektif Dan satu negeri Dimana Bahkan Pelawanannya ada Dan Pemerintah yang memimpin Pelawanannya itu Very good Very good Oke Yang menarik Buat saya ya Kita membuat Suatu Perbandingan Atau Kejajian Atau Diskusi Seperti ini Tentang Suatu Area Yang Bagi kalangan Akademisi pun Hampir-hampir Terra incognita Ini Bagaimana kita Mau maju Kalau di republik ini Tidak satu pun Kita bisa menemukan Ahli Latin America Yang Persis Tidak ada Satupun Apalagi Menguasai Bahasa Spanyol Dan khusus Portugis Untuk Brazil Setahu saya Ada satu dua Pusat Bahasa Spanyol Itu Yang ikut juga Yang dikursuskan Untuk Lembaga-lembaga Internasional Di Trisakti itu Itu hanya Empat lima orang Yang artinya Republik ini Tidak akan maju Kalau begini terus Itu satu Catatan Sehingga Apa yang Sebetulnya Bisa diperbandingkan Dengan Indonesia Sekarang ini Akan agak Banyak missing point Kita ini Bukan spesialis Untuk Latin America Apa Di ahli Rusia Saya Sebetulnya Ahli Bukan Saya Peminat Historiografi Untuk Asia Tenggara Ada ini Kemudian Kebetulan Perah ke sana Nah Yang ketiga Yang kedua Saya lihat Apa yang sebetulnya terjadi Ini kan Semacam Pola Siklikal Yang mirip dengan Indonesia Dimana Indonesia Mulai hidup Bernafas itu Ketika Paruh pertama Tahun tujuh bulan Kita punya minyak Venezuela Kan Co-founder Dari OPEC Sekarang kita Masih presiden OPEC Minyaknya Impor Mereka Tidak punya minyak Sebanyak dulu Juga Jadi ketika Collapse tahun 80-an Situasinya Mirip Indonesia Pas 75 Cuman Waktu itu Di Indonesia Karena ini Tidak Sesignifikan Penghasilan Minyak Di Venezuela Untuk Negara Venezuela Maka Keruntuhan Pertamina Sampai tahun 75 itu Bisa ditutupi Tapi Kerapuhan sistem itu Terbawa Sampai tahun 98 Sampai sekarang Sampai sekarang Lalu apa Pertama Kalau kita bicara Apa yang bisa kita pelajari Kan Pada level Gagasan Tapi Tadi Pak Max Sudah menyebut Mengenai Kebijakan yang Populis Kemudian Sejarah Bagi saya Satu kebijakan Yang populis Itu Di Indonesia Ini Masih carut-marut Tidak ada Tidak ada Polisis Kebijakan-kebijakan Yang Determine Yang tegas Yang jelas Yang arahnya Hitam putih Bahwa ini Kebijakannya populis Atau tidak Untuk Orang-orang Di daerah Boconegoro Misalnya Minyak nih Baru nih Yang sangat relevan Untuk itu Apa yang terjadi Karena tidak ada Kebijakan Blueprint Awal Mengenai Penghuni Lokal Sekarang ini Itu sudah Lebih dari 50% Tanah-tanah Di situ Itu bukan Milik orang Boconegoro Tupang Segala macam Dibeli Orang-orang Kayak kita Yang tinggal di Jakarta Beli Karena itu Akan menjadi aset Untuk Masa depan Jadi itu Dijual di tanah itu Sekian Tahun lagi Sudah berubah Yang terakhir Saya ingin Tekankan Dari Mungkin karena Saya sejarawan Saya Dr. Lim Saya Lihat Penggunaan Sejarah Memang Kalau mereka Berhasil Melawan Katakanlah Globalisasi Atau ide-ide Kebijakan-kebijakan Yang Lintas negara Kita ini Sejarah ini Malah dibuang Sejarah Bukan dalam Pengertian Kognitif Pengetahuan Untuk anak Sekolah Tahun sekian Ada ini Tahun sekian Ada ini Apa-apa Seperti yang didiskusikan Tadi Di kelompoknya Bung Fadlison ini Sejarah As a domain Untuk Intellectual exercise Bagi bangsa Mulai dari anak-anak Sehingga Orang itu Sadar dirinya Itu ada di mana Dalam sebuah proses Bisa melihat ke depan Itu aja pelajarannya Zeli Kan anda baru Dari Venezuela Ini yang terjadi Ini kan menarik Ya Amerika Kampanye Mengenai Demokrasitas Demokratisasi Diterima Oleh itu Rakyat Apa ini Venezuela Menang ini Yang populis ini Isabel Amerika marah Ada double standard Ini yang saya ingin Dengar dari Zeli Yang bisa kita pelajari Jadi apa Sebab sekarang ini Begini Ternyata yang Dikalahkan oleh Si siapa ini Zavez ini Presiden yang Notabene Ketua Kadin Ketua Kadin Dari Betul ya Zeli ya Ketua Kadin Dari Venezuela Yang kalau Saya kadang-kadang Kalau mau membuat novel Non-fiction Bukan fiction Non-fiction lah Jadi nantinya itu Di Indonesia yang bisa sama Itu menjadi gini Sekarang ini kadang Elit tertentu Yang menguasai modal Menguasai apa namanya Media masa Terus ini lagi Bojonegoro Tidak bisa dijamah Untouchable Anda baru mengatakan Dibeli tanah-tanah Zeli Apa yang you lihat Di sana Iya Mungkin berbeda Dengan beberapa Bapak-bapak di sini ya Saya yang junior ini Saya datang ke sana Kita ingin belajar politik Jadi saya di partai Kita dengan sadar Melihat bahwa mereka Punya jalan keluar Terhadap persoalan-persoalan Yang sama Yang hampir sama Yang hampir sama Yang kita hadapi di sini Nah Kemudian Kita Chavez itu terpilih Tahun 98 Sama juga dengan kita Sudah lama sebetulnya Tapi saya tidak dengar dia Di tahun 2001 Saya belum dengar dia Di tahun 2001 Kami juga tidak banyak Berupaya untuk mencari tahu Soal Venezuela Di tahun 2000 Tapi kami mulai bergegas-gegas Mencari tahu Sejak tahun 2002 Nah jadi poinnya adalah Dia menjadi perhatian dunia Chavez menjadi ancaman Oleh Amerika Bagi Amerika adalah Ketika dia mengambil kebijakan Untuk menasionalisasi minyak Di akhir tahun 2001 Jadi Di awal dia berkuasa Kebijakan populis Seperti kata Max tadi Bahwa ada pendidikan gratis di sana Ada kesehatan gratis Di sana sudah ada Sudah mulai ada teknologisasi Untuk tingkat dasar Sudah mulai ada di tahap awal Tapi tidak menjadi ancaman Karena itu juga terjadi di Jerman Terjadi di Jepang Terjadi di negeri Eropa pada umumnya Dengan apa namanya Pelayanan sosial yang gratis Tidak jadi ancaman Tapi ketika akhir 2001 Dia mengambil alih PDVSA Yang mayoritas dikuasai oleh Epson Dan Repsol Kemudian menjadi ancaman Karena oleh pemerintahan ini Kekayaan itu Mau didistribusikan Nah aku pikir Ini poin yang Sangat penting Yang sangat penting Dan menjadi sentral Dari pertarungan Yang kemudian terjadi setelah itu Karena Presiden Kadin itu Terpilih Bukan terpilih Mengkudeta Chavez di tahun 2002 Setelah nasionalisasi ini Jadi perlawanan rakyat di sana Perlawanan yang dipimpin oleh Kadin ini Oleh buruh-buruh yang Tidak setuju Perusahaan minyaknya diambil Itu terjadi setelah Nasionalisasi itu Setelah itu baru memuncak Perlawanan terbuka pun terjadi setelah itu Kemudian ada referendum lagi Ada upaya Kudeta lagi terhadap Chavez Pada tahun 2004 Tapi jawaban Chavez terhadap Yang Anda sebut solusi itu It's working It's working It's working It's completely working At the moment ya Hingga sekarang Itu sangat Terasa manfaatnya Nah jadi Ada yang bisa jadi pelajaran Juga buat kita adalah Bahwa sebelum 2001 Sebelum dia nasionalisasi Itu kekayaan alam Minyak khususnya Dalam konstitusi 99 Yang disahkan lewat referendum Artinya rakyat menuliskan sendiri Kehendak mereka di dalam konstitusi Jadi kelompok-kelompok masyarakat itu Di organisir untuk tuliskan Kehendak tahu sektormu itu apa Nah itu Di dalamnya Ada pelindungan terhadap hak buruh Pelindungan terhadap hak perempuan Pelindungan terhadap tani Dan beberapa sektor masyarakat yang lain Termasuk kekayaan alam digunakan Untuk kesejahteraan mereka Nah kemudian setelah 99 ini Poin-poin konstitusi itu Mulai sedikit-sedikit dia jabarkan Nah hingga 2001 Yang paling penting Pengambil alihan Kekayaan alam ini Karena mereka butuh uang Very good Padli Jadi Amerika Konstelasinya kan dunia Benderanya demokratisasi Human right Saya khawatir Di dalam negeri ini Ada tanda petik The enemy within Perwakilan itu Yang atas nama itu Kemudian Atas nama Amendment Undang-Undang 1945 Dan seterusnya Dan seterusnya itu Kemudian dia Mempunyai karakteristik Yang seperti itu Small scale Beli tanah-tanah Apa tadi Bojonegoro Kemudian untouchable Ugal-ugalan Hutan dia sapu bersih Jadi kita Di Indonesia Karena besar Mungkin We are not only Facing Kapitalis dunia Global dunia Tapi di dalam negeri sendiri Yo Kersesman Ya saya kira memang Itu benar sekali ya Bahwa kita Menghadapi Satu pola yang mungkin Hampir relatif sama dengan Venezuela Tetapi Venezuela berhasil mengatasinya Yaitu bagaimana ada upaya Untuk merubah satu sistem Menjadi liberal Di bidang ekonomi dan di bidang politik Melalui Bacana Diskursus yang menurut saya Menarik Yaitu demokrasi Reformasi Hak asasi manusia Itu bagi saya adalah Satu kuda Troya Masuknya liberalisasi Kalau kita lihat Dalam kasus Mei 98 Kita bandingkan dengan Peristiwa Kudeta Tahun 2002 Terhadap buku Chavez Bulan April Itu kurang lebih sama Yaitu Chavez ketika itu Berusaha untuk melakukan Menentang terhadap liberalisasi Kemudian Dia berusaha menguasai Pertamina sana Pertaminanya sana itu PDVSA Kemudian Ada upaya kudeta Yang dilakukan Sama persis dengan Trisakti Yaitu ada Cuman disini ada 4 yang meninggal Disana ada 18 Kemudian ada 30 yang meninggal Kemudian Chavez kan ditangkap Masuk penjara Masuk penjara Diinterogasi Sampai kemudian Condolizarize Ketika itu sudah menyampaikan Pidatonya yang kira-kira Ya menyetujui lah Apa yang terjadi di Venezuela ketika itu Padahal itu si Chavez Sudah dipilih secara demokratis Sudah presiden Sudah presiden Dan bahkan ketika itu Diumumkan satu profesional junta Oleh kelompok-kelompok Yang didukung di belakangnya adalah Orang-orang Amerika Dan saya kira disini ada oil politics juga Karena kan Venezuela adalah negara Eksportir terbesar ke Amerika Kalau tidak salah Satu setengah juta barrel per day Dari produksi dia 3,2 juta barrel Sehingga memang Bagi Amerika strategis Kalau Venezuela ini mungkin bukan negara yang sangat berkepentingan terhadap Amerika Mungkin dia misalnya negara-negara yang Bukan punya kekayaan minyak Saya kira mungkin treatmentnya agak berbeda Nah Chavez ini menurut saya adalah seorang pemimpin yang punya Apa namanya Kayak Bung Karno dulu Inspiratif gitu ya Dan visioning Dan saya melihat Dia ini sejak awal menjadi presiden Ketika itu yang pertama dikatakannya Gaji dia itu Dia serahkan Untuk beasiswa mahasiswa Itu yang dia lakukan Dia lakukan Jadi bukan memperbesar gaji Good point Good point Tapi gajinya Apalagi gaji ke-13 ya Apalagi gaji ke-13 Dan juga bukan menaikkan gaji Dan ada juga kan menteri yang komplain gajinya terlalu kecil kan Nanti naik Di sana dipotong Nah di sana dipotong Begitu juga dengan Evo Morales Begitu dia naik Dia mengatakan gaji dia setengah saja Ini yang Bolivia ya Bolivia Evo Morales Good point Jadi ada pemimpin-pemimpin baru Yang menurut saya inspiratif Tapi jangan lupa bahwa mereka ini menurut saya belajar dari sejarah Mereka terkena krisis yang begitu hebat Pada waktu itu Dua kali mereka terkena krisis Indonesia sekali Saya kira yang tajam sekali Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh IMF Oleh Bank Dunia Oleh WTO Unholy Trinity itu Ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi mereka Dan justru mereka menjadi korban Dan sejak itu mereka tidak mau Dan sejak itu menurut saya mereka itu melawan Dan saya kira itu yang mungkin bisa kita lihat Di dalam negeri kita lihat Kita tidak punya benteng Nah kalau kita lihat tadi Kenapa tidak muncul gerakan-gerakan anti-globalisasi di sini Saya kira sebagian NGO kita LSM kita Adalah bagian dari kaki tangan Kepentingan kapitalisme Karena mereka mendapat dana-dana Dari organisasi-organisasi Yang bukan saja Memang berusaha mendukung liberalisme ini Tapi mereka adalah Bekerja untuk mereka Agent langsung Jadi misalnya Ada lembaga-lembaga yang Sebetulnya milik pemerintah Bisa langsung ke NGO-NGO itu sebagai proyek Untuk melakukan liberalisasi Dibilang ekonomi Dibilang politik Dibilang konstitusi Sehingga undang-undang kita Dengan mudah kemudian berubah Menjadi sangat liberal Dan ini menurut saya What the so called The silent takeover Jadi tidak ada perlawanan Good point Max kita punya waktu Dua menit Jadi sebelum session Ini sudah mulai bagus Mengerucut ya Jadi artinya begini Di sana motong gaji Di sini gaji Telkomsel itu dirutnya 250 juta per bulan Jadi dua menit Kita kerucutkan Sehingga sesi kedua Kita bisa lebih lebar lagi Max Saya kira itu Soal gaji tadi misalnya Itu satu sisi dari Satu hal yang sama Karena ada Di satu sisi Potong gaji Memberi contoh inspiratif Di lain sisi Yang tidak ada di sini Tapi ada di sana Adalah Perlawanan The opposite ya Dari Floating mess Selama order baru Kebijakan adalah Floating mess Kalau di Venezuela Kebijakanannya Masa Jangan floating Berpartisipasi Berorganisasi Masuk partai Masuk lembaga Masuk lembaga Manapun Berorganisasi Supaya Ikut partisipasi Dan ikut berpengaruh Di dalam proses Para pemirsa Max Kiki Zeli Dan Fadli Kita narik Sabas Dikit ya Minum Kemudian nanti Kita lanjutkan Ini sudah mulai Mengerucut Saya kira Diskusi kita Malam ini akan Bagus sekali Secara akademisi Meski kita Sudah mulai Melihat Kesamaan Kesamaan Tapi Jeddah Dulu Sebentar Sinar Harapan Mengembangkan jurnalisme perdamaian Menjajikan informasi penting Dan menarik Serta kritis Sebagai acuan pengambil Keputusan esok hari Sinar Harapan Tampil baru minimal 20 halaman Dalam format 8 kolom Selalu ada jalan Bahkan untuk mengembangkan usaha Meski perekonomian sedang lesur Kami bersyukur menjadi Mitra perusahaan Yang memahami Pemberdayaan usaha kecil menengah Kami dibantu Dalam mengembangkan Wawasan bisnis modern Juga cara-cara Pengolahan makanan Yang higienis Bermutu Tanpa bahan pengawet Dan pasti halal Mari kita jalin Usaha bersama Selalu ada jalan Meski perekonomian Sedang lesu Kami bersyukur menjadi Mitra perusahaan Yang memahami Pemberdayaan Usaha kecil menengah Mari kita jalin Usaha bersama Para pemirsa dan teman-teman Sepangsa dan setanah air Masih dengan saya Sukung Saryadi Dengan tamu-tamu terhormat saya Max Lane Fadli Zon Hermaman Sulistio Dan Zeli Aryan Zeli Coba ini Fadli tadi Membandingkan eye to eye Hampir sama semuanya Trisakti yang mati Disini cuman berapa? Empat Empat Tapi saya takut disana Ada yang demo Maksudnya Fadli Zon Maksudnya Fadli Zon Kurang Kurang Maksudnya gitu Maksudnya Sehingga perubahannya Kurang cepat Sekarang Maksudnya sudah begitu Zeli Coba serahkan Sama publik ya Si presiden Yang kadin ini Menguasai apa Terus Dikendalikan oleh siapa Kan begitu ya Terus bagaimana Rakyat bisa melawan Kekuasaan yang begitu Untouchable lah ya Kok sampai bisa Rakyat itu bisa diorganisir Pakai uang tidak Melawan uang Ini sekarang kan begitu Fadli ya Sekarang ini Hefenggerakan Ini sekarang orang lagi Ngumpulin uang Untuk 2009 Zeli You tell You tell the audience Ya Sebelumnya yang penting Saya Bagi adalah Chavez ini gak muncul Dari langit ya Dia ini udah muncul Sejak tahun 88 Dia kolonel bukan Iya dia kolonel Dia mengorganisir Lini radikal lah ya Di dalam tentara itu Dengan ide-ide Ya nasionalisme radikal lah Begitu Kemudian dia bikin blok sendiri Dia coba kudeta tahun 92 Setelah 89 Rakyat itu melawan Jadi ada peristiwa Semacam 98 Minus Kerusuhan ya Oke Terhadap Situasi ekonomi Jadi waktu itu Ada kenaikan harga Uang SPP Sama transportasi BBM juga Sampai belum bridgen ya Masih kolonel Belum Nah itu perlawanan masif Apa namanya Mayoritas di Ibu kota Karakas Waktu itu Dan ditangani Dengan represif Jadi ditembaki Seperti itu Nah Kesadaran itulah Situasi itulah Yang menjadi landasan Bergerak Chavez ke depan Jadi 92 Dia melakukan kudeta Karena dianggap Rakyat siap Karena rakyatnya Sudah melawan kebijakan Sama dengan Hitler Sambil sama Kebijakan yang Tidak populis itu Nah kemudian gagal Pemberontakan itu Dia gagal Dia dipenjara Tapi populernya bukan main Setelah itu Jadi dikenal rakyat Seperti Pahlawan lah ya Karena rakyat butuh Kepemimpinan Waktu itu Sedangkan organisasi yang ada Tidak mampu Nah sehingga Dukungannya berlipat ganda Karena itu dia bisa menang 98 Nah Kemudian Balik lagi Kenapa tadi Seperti pertanyaannya Kenapa si Carlos Mesa ya Pimpinan Fedeka Maras Dan Pedro Carmona Pimpinan Serikat Buruh Terbesar Disitu Kayak SPSI lah disini Gagal melakukan kudeta Yang hanya satu hari itu Mereka masih ingat Bahwa Kebijakan yang Yang dijalankan Caves ini Sangat menguntungkan mereka Jadi mereka punya Kepentingan langsung Untuk mempertahankan Proses itu Salah satu hal Yang paling mengusik Rakyat saat itu Kenapa mereka Mau berbondong-bondong Datang ke istana Untuk minta si Carlos Mesa ini turun Adalah Si Carlos Mesa ini Membubarkan parlemen Mencabut konstitusi Sedangkan tadi saya sudah Dia kudeta itu Dia kudeta Itu adalah Adalah kudeta Karena Apa Mereka Caves dipilih secara Konstitusional ya Dan membubarkan Apa yang sudah dipilih Rakyat Setelah demokratis Jadi Konstitusi yang saya bilang tadi Bahwa disitulah Paling minimal Cuma rakyat dilindungi Dibubarkan begitu saja Sama Oposisi ini ya Kita menyebutnya Oposisi Kemudian rakyat marah Dan mereka Bergerak untuk mendukung Proses itu Nah mengenai Dimana kekuatan Chaves ini terletak Dan sebetulnya Yang menjadi perbedaan Mendasa dengan negeri kita Adalah Yang pertama Kita gak punya tentara Seperti Venezuela Jadi Garda Nasional Venezuela Saat ini adalah Tentara yang Sangat politis Mereka tidak punya Sekolah yang tersentral Seperti di Magelang ya Mereka gabung Sekolahnya Di Universitas Atau Lemhanas Nah mereka gabung Jadi Wacana-wacana Politik Rakyat Atau demokratik Itu mereka punya Dan mereka Tidak Tidak bersekolah Di Port Bening Itu Yang di Amerika Mereka sudah tidak Mereka sudah tidak Tidak bersekolah Di sana Sejak tahun 1973 Nah mereka punya Punya tentara yang Berpihak pada rakyat lah ya Itu satu Yang kita tidak punya Kemudian yang kedua adalah Yaitu Rapture memory itu ya Di kita ya Jadi kita ada pengalaman 65 Kita ada pengalaman sejarah yang Gelap gitu Nah di sana tidak ada Jadi Memudahkan mereka Untuk mengingatkan Rakyat terhadap Bukan kebesaran masa lalu ya Tapi Heroisme Kemandirian masa lalu Yang direpresentasikan Saya tertarik satu Bagaimana itu Seorang ketua kadin Bisa Melakukan kudeta Beberapa informasi Saya tidak tahu persis Tapi beberapa informasi Film dokumenter juga Memperlihatkan itu Sebuah dokumenter sangat bagus Revolution will not be televised Itu menang di beberapa Event Kemudian juga beberapa data Yang sempat saya baca Ada Bukti bahwa CIA Kemudian beberapa lembaga Seperti AFL-CIO Itu Amerika punya itu Yang disini acil ya Terus Mendukung Apa namanya Serikat buruh besar Venezuela Di sana Jadi mereka mendanai Dan beberapa LSM besar Yang saya tidak ingat namanya Nah itu Sudah ada bukti Bahwa memang secara langsung Didanai Kudeta 2002 tersebut Dan masih mendanai terus Sampai sekarang Sampai sekarang I believe so Yes good point Ki Anda melihat kita ini Are we going to that direction Artinya ada Ini Apa Moment of Nama ya Pengusaha di politik Makin Di mana-mana Istilahnya itu dulu Waktu kita diskusi Ada tanda betik Selingkuh Usahawan Dengan penguasa Sekarang bupati juga Ada bupati Yang Yang perempuan Itu Big businessman Di daerahnya Dan ini menjadi Semacam satu Mode Sekarang What is happening Jangan-jangan Tidak usah kudeta Seperti si apa namanya Si Karusmesa Karusmesa Di sini diberikan Semua sekarang Ini untouchable Is there anything like that Ini ada Ada Konteks Lingkungan Yang saya lihat Tadi itu ceritakan Zeli ya Misalnya Kaitan dengan Amerika Orang lupa bahwa Kalau kita lihat Itu exposure Ke Amerika itu Tidak se-intense Negara-negara lain Mulai dari Kawasan Amerika Tengah Sampai ujung Amerika Latin Nah Data statistik Untuk turis saja Itu lebih banyak Dari Eropa Dibandingkan Hampir tidak ada Dia bukan point of interest Dari Turis Amerika Dan karena mereka Ngambil di pantai barat Mulai dari Mejiko Di Baha Mejiko Sampai turun Sampai ke bawah Argentina dan Chile Artinya apa Untuk budaya Dan untuk wacana Untuk diskurs Ini juga tidak Tidak banyak Sehingga kalau ada Topangan Kudeta Seperti yang terjadi itu Akan sulit Membangun ini di bawah Nah strategi ini Beda dengan Yang di Dijalani oleh Indonesia Gitu All right Good point Kenapa Kita tidak punya orientasi Untuk melawan Dalam tanda petik ya Pengaruh lingkungan Strategi seperti itu Eksternal Sebagai antisipasi Terhadap apa yang terjadi Di luar Nah Kalau di Indonesia Kemudian yang terjadi Apa gitu Tidak ada Kalau saya lihat Berkali-kali Saya tekankan Sebetulnya Kapasitas bangsa ini Adalah Memilih Mengunyah Chewing Itu istilah standar Di kalangan Sejarawan Elemen-elemen Dari luar Yang namanya Nama Indonesia Kita pinjam Dari luar Indonesia Seperti Melanesia Polinesia Mikronesia Undang-undang Dasar Konstitusi Kita pinjam Lambang Kita pinjam Semua Kita pinjam Moto Kita pinjam Kita curi Jadi bagi saya Kedepan Saya tidak Begitu setuju Dengan komentarnya Fadlison ini tadi Bahwa Wah ini menjadi agen Kalau dia agen yang bagus Why not Kenapa Kita ambil Kita curi Yang masih bagus Sekarang Yang daripada Kita Jadi agen Tidak bagus Persoalannya Ini agen-agen Tidak bagus Nah Apa Jarak 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 Diskurs Di dalam Masyarakat Venezuela Itu yang bisa kita Jadikan pelajaran Sebetulnya kita Mengarah kemana Kita mengusuhan Dengan Australia Kita mengusuhan Dengan Dengan Malaysia Kita musuhi Amerika Sekarang Dan kita tidak dekat Dengan siapapun Melihat ke dalam Harus kepertanyaannya Mas Ugang Nah Apakah ini menjadi Enklav-enklav Kekuasaan Dengan otonomi daerah Segala macam Menurut saya Minus senjata Selama senjata Tidak di liberalisasi Itu gak akan begitu Kata kuncinya disana Ini akan beda Dengan di Filipin Dimana setiap gubernur Boleh membentuk Pasukan khususnya sendiri Dan ini juga Yang membuat Kenapa tentara kita Seharusnya Menjadi berbeda Arahnya Saya kok menangkap Kesana dan ada Pujian tadi Dengan tentara Yang merakyat Di Venezuela Bagi saya Konsep itu pun Salah Kenapa Ini bukan suatu Prinsip universal Tentara Itu tentara Disana ada yang Tentara reguler Lewat akademi Tapi juga ada yang Tentara Apa Intelektual Dalam tanda petik Disiapkan untuk Untuk fungsi Staff Itu yang ROTC itu Research officer Training course Dimana dia Attach ke Universitas Ini mengadopsi Setsim Amerika Sebetulnya Jadi dia Mahasiswa biasa Ditambahi Pengetahuan militer Nah ini berbahaya Sangat berbahaya Karena apa Tidak ada Pemisahan yang jelas Antara fungsi Nanti duit fungsi lagi Kebetulan ini komandannya baik Semua orang Kalau mungkin dulu Almarhum M. Yusuf itu Bisa menjadi tentara Seumur hidup Meskipun general Never die They fade away Tetap aja They die Bisa bagus Saya kira tidak akan ada Protes mengenai Dui fungsi Nah Tetapi Ini kan menjadi Bukan karakteristik universal Dimana kita bisa mengambil Keputusan Sipil Supremasi sipil Atas Tindakan militer Alright Good point Kalau itu bisa kita lakukan Apa yang dikhawatirkan Masulun tadi Enklav-enklav kekuasaan Baik di tingkat bupati Gubernur Yang sekarang sudah mulai Itu tetap administratif Dan politis Paling jauh akan ada kerusuhan Tapi Kekuatan militer Seperti di Filipina Tidak akan terbang Oke Fadli Fadli Sekarang ini kan Tadi Max Membuka dengan Ini ada shift Kalau dulu orang melihat Amerika 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 United States Sekarang kan ada shift Dengan Amerika Latin ini Toh tidak apa-apa Yang dilakukan Korea Utara Toh tidak bisa apa-apa Irak Apa Amerika menang Belum tentu Iran Jadi Tapi kita ini Secara Kebijakan ekonomi Kebijakan apa tadi Dan lain-lain itu Masih belum bergeser sama sekali Kalau Amerika Kalau Amerika lawan kita Kita yang menang Repot itu Itu coba bayangin Fadli Saya mau ada satu lagi Di sana ini Roman Katolik 94% Iya kan Kita ini 85% kan Islam Iya Roman Katolik Bisa Amar ma'ruf Naimungkar Kalau Ini sebetulnya kan Ketidakadilan Kalau menurut agama Islam Amar ma'ruf Naimungkar Roman Katolik Di sana kok bisa Memisah itu Dari misalnya Kalau kita di sini Amar ma'ruf itu Tidak salah Membelah Palestina itu It's It's Good Bagian dari itu Tapi Mengangkat Martabat si miskin Menghantam Gaji 13 Tidak muncul Dari partai-partai kita Gitu loh Jadi What's wrong with us Gitu loh Padahal Roman Katolik Tidak bisa kita bilang Dia itu komunis Gak bisa Bener gak Tapi Gerakan politik Islam Di kita ini Tidak bisa Memisahkan itu Sehingga teriak-teriaknya itu Tidak mengangkat Yang diinginkan oleh rakyat Yang populis tadi Yoko Men Ya Saya kira Memang Gerakan-gerakan Islam Di kita Saat ini Itu masih Terkekang oleh Banyak Kelompok-kelompok Dengan visi Masing-masing Belum Tertransformasi Menjadi Satu gerakan Yang bisa Memahami Perubahan-perubahan Sosial Terutama Menanggapi Dan menyikapi Globalisasi Tapi itu sekarang Saya kira Mulai muncul Apalagi Kita lihat Ada Iran Ya Ada Ahmadinejad Dan saya kira Peta di Timur Tengah Yang demikian Seperti Kasus di Irak Afganistan Saya kira Orang sekarang Mulai banyak Berpikir Bahwa Yang harus Kita Sikapi Adalah Globalisasi Yang ternyata Berakibat buruk Kepada kita Nah saya juga ingin Menggarisbawahi Saya kira Masalah kita Dengan partai-partai Dan para pemimpin kita Salah Cara berpikirnya Termasuk Ya saya kira Saya gak tau Mas Kiki ya Tapi yang mengagung-agungkan Demokrasi Demokrasi liberal Dalam hal ini Saya kira Tidak ada Satu negara Di dunia ini Yang makmur Karena demokrasi liberal Amerika 40% Waktu dideklarasikan itu 40% itu budak Dan itu berjalan ratusan tahun Ekonominya ditopang oleh perbudakan Kalau dibilang Inggris itu demokrasi Inggris hidupnya dari penjajahan Jadi tidak ada demokrasi Melahirkan kemakmuran Tetapi kalau otoritarianisme Melahirkan kemakmuran Itu contohnya banyak Singapura Malaysia Mungkin ini Venezuela Kemudian China Mungkin Indonesia Atau some extent ya Beberapa waktu Bukan saya memuji Otoritarian Indonesia Tetapi poinnya adalah Jangan mengagung-agungkan demokrasi Seolah-olah tujuan negara kita Adalah menuju demokrasi Demokrasi Hanya salah satu cara Dan cara itu belum tentu Menurut saya cocok Untuk certain period Karena ada yang mengatakan Dulu Huntington Kalau tidak salah Dari tahun 70-an Sudah mengatakan Demokrasi baru bisa Berjalan Kalau GNP 3000 dolar Atau 2000 dolar Kata Harvard Tapi kita kok miskin Mau berdemokrasi secara liberal Dan ini menurut saya salah Kalau kita sudah kaya Produksi pertanian kita sudah meningkat Sudah ekspor Mungkin kita yang harus menyebarkan Faham liberalisme Ke negara-negara tetangga kita Untuk membuka akses-akses pasar Jadi bottom line menurut saya adalah National interest Dan saya kira itu yang dilakukan oleh Hugo Chavez Jadi kepentingan nasional Di atas segala-galanya Dan untuk itu Apa yang dikatakan oleh Deng Xiaoping Tidak penting Kucing itu hitam atau putih Yang penting bisa menangkap tikus Jadi menurut saya Kita harus mengubah dulu Cara berpikir Bahwa seolah-olah Dengan demokrasi kita akan makmur Nah ini yang menurut saya Pokok persoalan kita sekarang ini Dan inilah yang menurut saya Tidak pernah dibahas Dalam forum-forum nasional Apalagi di kalangan Pengambil kebijakan Termasuk menurut saya Bagaimana kita menyikapi Globalisasi ini Sebagian besar Para pengambil kebijakan kita Menganggap ini bagus Makanya banyak ekonom-ekonom Yang dipakai adalah Ekonom-ekonom neoliberal Yang memang menyatakan Harus pasar bebas Privatisasi Desentra Apa namanya Deregulasi Itu resep dari Washington Consensus Yang ternyata sudah banyak Gagal di mana-mana Tetapi kan tetap masih dipakai Nah ini yang menurut saya salah Jadi sampai kapanpun Kalau kita memilih Mazhab berpikir seperti ini Menurut saya Ya Indonesia tidak akan pernah Keluar dari This eternal crisis Yang sebetulnya kita ciptakan sendiri Berikutnya Saya mau komentar sedikit Itu Fadilis Tidak nangkep Maksud saya Kenapa Saya bukan penghancur liberalisasi Dan Demokrasi Demokrasi Liberalisasi Yang keluar disitu Kenapa Saya ikut demo kok Melawan itu Yang ingin saya tekankan Harus ada Kita harus selektif Sebagian yang bagus Kita ambil Dan itu Tidak usah kita malu Lalu Itu artinya Bukan kita tidak nasionalis Salah Justru kita itu Membangun nasionalisme dulu Karena kita mengerti Elemen apa yang bisa kita ambil Dari luar Jadi kalau Suara-suara Amendment itu Menjadi kurang bagus Menjadi kurang bagus Bukan Harus setback lagi Itu bukan kitab suci Tapi kalau yang membuat itu Bukan kita Atau kepentingan kita Yang membuat itu Lembaga-lembaga Institusi Kalau itu saya setuju Tapi bukan proses Yang disalahkan Begini ya Jadi yang saya maksud Mas Before you answer ya Jadi begini It's Discourses It's debatable Demokrasi Tidak bagus juga Kalau kita kembali Mendapatkan Otoritarian Yang orangnya Kebetulan tidak baik Kalau kebetulan Orangnya yang nyerahkan gaji Tadi apa Saves nyerahkan gaji Sama Pendidikan rakyat Fine Di sini Beberapa waktu lalu Wah itu juga KKN nya Betul ya Nah sekarang ini Minimal dengan demokrasi Itu bisa dikontrol Bisa ditakut-takuti Saya bisa diskusi Masalah Sido Arjo Maren ya Dulu gak bisa itu Begitu dibeli orang Mungkin Diskusi kita juga Mau dibeli Tapi kita gak bisa dibeli kan Nah dulu Pasti bisa dibeli Sekarang belum tentu Max You elaborate Kita Anda mengamati Indonesia Di sana Roman Catholic Saya yakin Saves pun orang beragama Iya kan Pasti dia seorang Katolik Tapi dia punya ide-ide Yang inspiratif Tadi itu Terjadi bisa gak ada Saves di Indonesia Saya kira pasti Pasti bisa terjadi Dan menurut saya Dalam sejarah Indonesia Sudah pernah terjadi Oke Dengan Soekarno Tapi untuk mengerti Perbandingan misalnya Di antara Chavez Dan Soekarno Saya kira Kita harus punya Pengertian yang Cukup tajam Tentang arti demokrasi Itu sendiri Karena saya sangat Tidak setuju Dengan Mas Patron Tadi Menafsirkan Apa yang terjadi Di Venezuela Sebagai otoriter Menurut saya Yang terjadi Di Venezuela Di bidang demokrasi Adalah demokrasi Super liberal Tapi super liberal Untuk rakyat Yang dibatasi Batasi haknya Adalah Pengusaha Dan lain sebagainya Meskipun Hak yang dibatasi Di bidang ekonomi Karena kebanyakan Koran Dan televisi Dimiliki oleh Masih dimiliki oleh Pengusaha Tapi untuk 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 Rakyat di bawah Mereka dapat Super liberal demokrasi Bahkan seperti Dikatakan tadi Dalam menyusun konstitusi Bukan hanya Ya atau tidak Tapi mereka menulis sendiri Bukan hanya Referendum Setuju atau tidak Tapi rakyat menulis sendiri Apa yang mereka ingin Itu super demokrasi Itu super demokrasi Good point Kalau dibaca ya Kalau dibaca Kalau dibaca oleh perungusnya Dibaca Oh dibaca Demokrasi Demokrasi Memang dibaca Kemudian akibatnya apa Dalam 2 tahun terakhir ini Pendapatan Yang dia anggap Golongan miskin Sudah lipat 100% Sudah naik 100% Dalam hanya 2 tahun Pertumbuhan ekonomi Setiap tahun 10% 9,9% Ini di bawah situasi Yang super demokrasi Sebenarnya Jadi saya tidak setuju Dengan tadi Bila Yang menjamin Kemakmulan Tapi justru Super demokrasi itu Di mana Pemilihan umum Referendum Dan lain sebagainya Menjadi sangat Saya ingin Nambah Nanti Correct me if I'm wrong Jadi Kita memang pernah Mengalami super demokrasi Super demokrasi Zaman waktu Mungkin Anda belum lahir Dia sudah belum lahir Dia sudah Saya Pemilu 55 Itu Tidak ada pelarangan Terhadap partai-partai tertentu Itu super demokrasi Itu super demokrasi Kalau waktu itu PKI menang Ya PKI menang Itu maksudnya Dia begitu loh Jadi sekarang ini Di sana Venezuela itu Dituduhnya kan Sabah ini kiri Padahal ini Autoritarian Padahal dia dipilih Secara demokratis So Jadi Apa demokrasi itu Kalau kebetulan Yang menang Yang tidak disukai Amerika Dia tidak senang Ini kan double standard Namanya Oke Itu Nanti kita ambil Satu debat lain Zeli Jadi Si Kadin ini Saya agak Saya 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 agak sedikit Saya ingin Tahu persis Jadi itu Jadi mau kudeta Dia mau belajar dari sana Saya tidak Saya takutnya Ini si kadin-kadin Sekarang ini Dengan super demokrasi Ala Indonesia Sudah berada Di Di Apa Sentral-sentral kekuasaan Itu Gak usah Gak usah kudeta Sudah ada disitu Datang sendiri kekuasaan Jutuh saya mau nanya dia Itu Waktu Syafes itu Menghantem itu Dengan paksaan Atau Yang memang mereka kalah Mungkin ya Ini sekarang Kalau anda lihat Ini satelit Penguasanya Siapa TV-TV Penguasanya siapa Di Indonesia ini Ini hampir semuanya Sudah konglomerasi itu Jadi Gak usah Gak usah kudeta Jadi Sekarang posisi mereka Gimana Posisi Si Kadin itu Jadi kamaras CS Iya Mereka mencoba lagi Setelah gagal 2002 Mereka coba Dengan 2004 Jadi Mereka gelar Opini Bahwa Kita harus Jajak pendapat ulang lah Terhadap Kebutuhan kita Oh ini perlawanan ya Untuk mempertahankan Chaves Jadi Upaya 2004 Jajak pendapat ulang Terjadi Rakyat Apa namanya Memilih kembali Mau mempertahankan Chaves Atau Tidak Bila tahun 98 Dia mendapat 58% Pada tahun 2004 Dia mendapat 69% Artinya Bertambah naik Nah Kemampuan ini Di proles Sebetulnya Yang memang Tidak bisa Untuk tidak didiskusikan Adalah Bahwa Rakyatnya memang Terorganisir sekali Jadi mereka ada Di dalam Kelompok-kelompok Masyarakat Ada di dalam Komunitas-komunitas Mereka namakan Komunitas lokal Ada dalam Organisasi-organisasi Masal Partai politika Atau apapun Yang bersifat Politis Semuanya mereka Berada-berada Dalam Organisasi tersebut Kemudian mereka Juga berada Dalam Mision namanya Jadi Mision itu Ada Mision kesejahteraan Mision pendidikan Mision teknologi Nah mereka Ada di dalam Mision-mision itu Untuk menyebarkan Program pembangunan Sebetulnya Keseluruh Lapisan masyarakat Nah jadi Mereka terorganisir Secara ekonomi Mereka terorganisir Secara politik Sehingga Mereka berkepentingan Langsung Untuk mempertahankan Proses ini Jadi Bukan siapa yang Mobilisasi ya Apakah mereka ini Dibayar oleh Pemerintah Dan sebagainya Tidak Karena mereka sadar Betul itu Kepentingan mereka Akan heran sekali ya Bung Kalau datang ke sana Itu setiap rumah Rakyat itu ada Gambar Chavez Dan disebelahnya itu Ada konstitusi Jadi mereka tuh Semua punya dalam kantongnya Setiap hari Kalau jalan Dia paham betul Mengenai konstitusi Jadi paham betul Kalau konstitusi dilanggar Sebetulnya Ada beberapa Undang-undang kita Yang Seharusnya cukup Bagus Bagus sekali Sehingga rakyat berhak menuntut Tapi kita tidak punya Kepentingan itu Karena rakyat tidak merasa Nyambung Dengan konstitusi Oleh mereka Mereka sedar betul Itu suara mereka Jadi mereka berhak Untuk minta Saya rasakan situasi itu Dan saya pikir itu luar biasa Demokrasi yang luar biasa Justru Karena mereka Bisa Saya akan Mengerucut Sisa waktu ini Fadli dulu Jadi Fadli ini kan Itu contoh yang Bagus sekali ya Kita ini Membayar pajak Tapi yang baca APBN Berapa Tidak tahu Saya sudah terus-terusan Di episode saya ya Dengan Kiki PPN kita itu 127 triliun Dari minum Apa ini Membeli rokok Sabun Kemudian Buku Semua itu 127 triliun Tapi rakyat I pay tax No taxation Without representation Mestinya gitu Yang nanya juga tidak ada Masa yang nanya kita Jadi rakyat kita itu Yang di Jogja itu Ketika dia Lama tidak datang Datang apanya itu Apa ini Sumbangannya itu Dia tidak tahu Bahwa kalau pun itu datang Dia uang dia juga Gitu loh Jadi bagaimana Fadli Ini Si partai politik itu Bisa gak Membuat itu Edukasi Masal seperti itu Kalau menurut saya Belum bisa ya Saya melihat Saya bukan Anti demokrasi Satu hari kita harus Menuju ke demokrasi Jadi saya juga tidak Mengatakan Otoritarianisme itu adalah Yang harus pilihan Banyak Demokrasi terpimpin Demokrasi Liberal yang saya maksud Makanya kan Kalau kita lihat Itu yang diusahakan Kan Amerika Ini a murder of language Gitu ya Yang kata Chomsky Jadi Demokrasi itu kan Kata yang bagus Tapi sudah dibunuh Gitu Dengan satu perilaku Yang atau muatan Yang menurut saya Neoliberal tadinya Nah Saya melihat Rakyat kita itu Sekarang ini butuh makan Ya Dan Yang dibutuhkan itu Bukan kebebasan Makan Jadi Pajak apa segala macam Itu bukan Rakyat itu inginnya Saya bergaul dengan Petani-petani Itu bagaimana Mereka bisa makan Bisa berusaha Bisa mendapatkan pupuk Benih dan sebagainya Usaha-usaha Jadi Demokrasi dalam Yang ada dalam Wajar Pak Mark Slain Maupun Pak Kiki Itu menurut saya Satu hal yang luxury Di rakyat kita Jadi bukan itu Yang diminta Kebebasan Pres Apa kebebasan Itu kan Kelas menengah Ya Tapi rakyat tidak butuh itu Yang mereka butuhkan Adalah kesempatan Untuk bagaimana Bisa menjadi sejahtera Dan menurut saya Harusnya yang menjadi Cita-cita kita adalah Bagaimana Mendapatkan Kesejahteraan itu Bukan mendapatkan demokrasi Demokrasi itu menurut saya Baru lahir nanti Kalau kita sudah sejahtera Makanya menurut saya Berkaitan dengan Kadin-kadin tadi Akhirnya yang bisa Berkompetisi di dalam Sistem demokrasi Seperti sekarang Adalah orang-orang yang punya modal Jadi Untuk pilkada Bupati Gubernur Itu orang-orang yang punya modal Kalau tidak punya modal Harus berkolaborasi Dengan kaum pemodal Di belakang Akhirnya nanti Ujungnya proyek-proyek Makanya Putin Berusaha untuk Menyetop Ini Kembali kepada Your last statement Kita bisa waktu Satu dua menit ya Jadi begini Amerika Akan dilawan oleh banyak Negara ini Kansnya gimana Dia tetap Sekarang Cina Rusia India Anehnya Korea Selatan Sudah bersama dengan Cina Melawan Jepang Ini kan lagi Beradu gak karuan Jadi Amerika sekarang Terpojok Atau bagaimana Kita think globally Act locally Jadi saya mulai dengan Think globally Baah Kalau itu pengertiannya adalah Traditional threat Invasi Dan Kemampuan militer Dia Tidak akan menang Konsep mengenai Apa Might is right Itu tidak bisa Sudah gak ada itu Susah Ini buktinya di Venezuela Atau Di Iraq Di mana-mana lah Sudah gagal lah itu Tetapi kalau dalam Pengertian Dominasi Kemudian Penetrasi Infrastruktur Ekonomi politik Masih susah Dilawan Contohnya Orang lupa Bahwa Pendapatan terbesar Amerika itu Justru dari Intellectual Property Rights Dari software Computer Dari film Dari macam-macam Sampai detik ini Yang Act locally Fadlison Salah Kenapa Bukan itu Kenapa Dia tidak tahu Ada Kanagarian Ada Nagari Di Sumatera Barat Ada Tongkonan Palili Di Toraja Ada Banjar Banjar Di Bali Ada Subak Ada Dusun Di Jawa Itulah Demokrasi Yang dihancurkan Dan kita Sebetulnya Kita kembali Ke yang dulu Jadi diputuhkan rakyat Dan itu Surahana Yang Anda Maksud Itu yang Demokrasi Saya setuju Kita bicarakan Demokrasi Liberal Sekarang So Max Fadli Kiki Dan Zeli Ini waktu juga Tetapi Moga-moga Ini bukan Satu-satunya Saya yakin Bahwa Memang bangsa Kita ini Kan baru 60 tahun Menghadapi Act global Tadi Cinda Sudah 3000 Tahun India Sudah Sekian tahun Yang Yang tua Kan Jawa Bata Kan begitu Yakin Tapi Anyway Moga-moga Diskusi kita Malam ini Memberikan Pencerahan Atau input Buat yang memimpin Maupun yang dipimpin Terutama Dalam hal ini Yang dipimpin Kalau memang Mempelajari Apa yang terjadi Di seantero dunia ini Baik buat kita Belajarlah Dari Keadaan itu Seperti biasanya Insya Allah Besok matahari Masih akan terpisah Di ufuk timur Dan tenggelam Di ufuk barat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton